Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum masuk videonya, kalian bisa like video ini jika kalian suka dan dislike saja jika tidak suka Jangan lupa subscribe ya Sebelum masuk ke individu, kami mau promosi bentar cuy layanan VIP Layanan tersebut adalah layanan untuk menyesuaikan set prop pada device anda Dikarena akan disesuaikan sendiri, maka proses pembuatannya itu agak lama cuy Dan juga kami itu membuatnya agar bisa dipastikan untuk terpasang di device anda Dan itu pasti support cuy Harga layanan juga cukup murah, hanya Rp20.000 per bulan Dan itu update-nya per minggu totalnya 4 file Dan sudah pasti device anda setelah memasang set prop ini sudah pasti full power performa cuy Comeback ke Wuthering Wave lagi Dikarenakan content yang kemarin itu sepi ya Jadi saya memutuskan untuk memainkan Wuthering Wave lagi Dan menghapus Genshin Impact ya Seperti itulah yang aku lakukan Download install, download install Wuthering Wave itu memang merupakan game kelas tinggi Yang bisa membuat device kita bekerja lebih keras dikarenakan softwarenya memang kebutuhannya tinggi Berbeda dengan Genshin Impact dan juga Hongkai Star Rail Untuk pertama kalinya aku menemukan counter penggunaan GPU dari Hongkai Star Rail yang netapinya cukup berat Bahkan beratnya itu ngalahin Genshin Impact Nah yaitu game Wuthering Wave Jujur saja game Wuthering Wave ini memang jauh lebih berat untuk pre-drive-nya dibandingkan dengan HSR Padahal ya HSR sendiri itu perkara GPU itu jauh lebih berat dibandingkan Genshin Impact Entah itu memang karena gamenya atau memang game dari Kuro ini belum di fix Siapa tahu update kedepan game Wuthering Wave bisa semakin ringan seperti kalanya game Genshin Impact Karena dulu itu Genshin Impact memang sempat menjadi game yang sangat berat Bahkan di HP High End pun termasuk berat tetapi selang update terus Entah kenapa bisa semakin ringan Bahkan disediakan fitur untuk menghapus data misi yang sudah tidak berguna Jadi bisa meluangkan internal Pada setrop kali ini saya rekomendasikan untuk GPS low-end juga Dikarenakan sifat sangat pemaksakan Tapi kalau tidak memiliki fan cooler ya Maka sebaiknya itu tidak usah menggunakan setrop ini Dikarenakan memang setrop kali ini membuat suhu kita meningkat dengan drastis Namun jika lu memiliki fan cooler Penggunaan setrop kali ini memang sangat cocok Saya sendiri untuk pengetesan di Samsung A05s yang bisa dikatakan chipsetnya itu Snapdragon 680 Di grafis mid itu lumayan lah performanya Bisa menyentuh 30 fps enggaknya itu udah lumayan Tetapi tidak stabil juga Karena pengetesan saya tidak menggunakan fan cooler ya Dan juga di video kali ini itu saya pengetesannya itu menggunakan layanan VIP dan juga device Samsung A05s Dikarenakan itu saya menyesuaikan setrop dengan device sendiri ya Kalau lu ingin mendapatkan setrop yang seperti ini ya Tinggal order saja Bisa klik link yang ada di kolom komentar Untuk selanjutnya kekurangan menggunakan setrop Nah menggunakan setrop itu ada beberapa kekurangan Yang bisa kalian perhatikan terlebih dahulu sebelum menggunakan setropnya Meningkatkan suhu drastis yang tentunya Setrop ini itu dapat membuat suhu perangkat meningkat secara drastis Hal ini disebutkan dalam keterangan tadi itu bahwa penggunaan setrop Dapat memaksa suhu perangkat naik dengan cepat Di hal ini bisa menjadi masalah terutama untuk perangkat yang tidak dilengkapi dengan fan cooler Karena menyebabkan prosesor overreaching Dan overreaching itu sendiri akan membuat device kita umurnya tidak panjang Selanjutnya ada berat untuk device low-end Walaupun tadi itu gue mengatakan Kalau perangkat low-end bisa menggunakan setrop ini Tetapi ya tetap saja ya Sangat memaksa sifatnya itu Yang bisa membuat device low-end itu sangat bekerja keras lah Karena emang hardware mereka belum memumpuni Tetapi ya udah aku beritahu dulu ya tadi Kalau misal udah ada fan cooler itu udah aman Pokoknya kalau ada pendingin prosesor itu udah pasti aman Jadi tenang saja kalau kalian bisa mengatasi kepanasan tersebut Tinggal pakai saja setrop ini Selanjutnya ada yang potensi itu tidak stabil ya Meskipun tidak secara eksplisit nih disebutkan dalam keterangan tadi Penggunaan setrop itu mungkin juga meningkatkan resiko ketidakstabilan dalam perangkat Atau dalam kinerja permainan itu sendiri Hal ini itu bisa menjadi masalah bagi pengguna yang mencari pengalaman bermain game yang mulus tanpa gambuan ya Nah yang terakhir itu ada perlu penyesuaian individu Ini kalian harus perhatikan baik-baik Karena setrop itu tampaknya emang perlu disesuaikan dengan perangkat masing-masing Nah hal ini itu menunjukkan apa Yaitu ya tidak ada pengaturan setrop yang cocok untuk semua perangkat Jadi misal setrop 1 bisa digunakan untuk semua device itu sudah pasti tidak bisa Walaupun kalian disuruh bayar berapa kalau 1 setrop untuk everyone Itu tidak bisa Karena setiap device kebutuhannya beda-beda Nah jadi cukup segitu saja ya untuk penjelasannya Nah intinya ya kalau kalian ingin mendapatkan setrop yang benar-benar cocok Dan disesuaikan dengan device kalian Bisa menggunakan layanan VIP saja Karena itu sudah dibuat dari nol lagi Dan juga ya misal kalian keberatan mengeluarkan dana tersebut Bisa langsung saja gasih download file yang ada di video Namun ya seperti itu hasilnya tidak terlalu optimal di beberapa device Namun untuk device yang kebetulan cocok itu pasti akan lancar kali cuy Dan sampai ketemu di video selanjutnya Gue Oishi, see you Terima kasih telah menonton! Nah untuk cara pasangnya sendiri itu sangat mudah sekali Kalian bisa langsung saja buka file yang sudah kalian download Lalu masuk ke Zarchiver Nah cari saja yang bernama Mega 131 Boost GPU Performance Hanya tersedia satu file saja kalian masukin Lalu salin text semua yang ada di dalam file tune ini cuy Kalian bisa pilih semua lalu disalin Setelah kalian salin langsung saja masuk ke aplikasi Breven Dan pastikan kalau sudah bisa menggunakan aplikasi tersebut Kalian bisa langsung masuk ke exec command Setelah itu klik ok Dan setelah itu tempel saja text tadi itu di sini Setelah kalian tempel eksekusi saja Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!